Jadi jangan simpan uang, dengan kata lain jangan menabung. Karena uang itu punya sifat berpindah, punya karakter berpindah. Karena 4 energi ini adalah energi yang bertolak ke belakang dengan energi uang. Ketika ngeluarin 100 ribu dari total 1 juta, mindsetnya yang 100 ribu ini akan jadi berapa itu yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang nonton siaran langsungnya. Selamat pagi, siang dan malam untuk teman-teman yang nonton siaran ulangnya. Semoga Allah berikan keberlimpahan dan kesehatan untuk kita semuanya. Kali ini atau di video kali ini saya ingin bahas masih sehubungan dengan 2 video sebelumnya. Dan kali ini adalah sesuatu yang paling Anda butuhkan. Yaitu bagaimana caranya menjadi magnet uang dengan teknik loa. Dengan teknik hukum tarik-menarik. Saya sudah tulis ada 7 langkah yang harus Anda lakukan. 7 langkah yang harus Anda lakukan. Dan saya minta Anda untuk mempersiapkan uang. Uang lembaran dan kalau bisa uang yang paling gede yaitu 100 ribu. Lebih banyak lembarannya, lebih bagus. Karena nanti ada fungsinya, ada prakteknya juga. Supaya Anda bisa lebih mudah memahaminya dan mudah juga untuk mempraktekannya. Magnet uang saya jelaskan dulu. Magnet uang itu adalah menarik uang. Selain bahasa menarik uang mungkin lebih tepatnya pesugihan. Pesugihan uang. Tapi pesugihan yang diriduhi oleh Allah. Yang diajarkan oleh ilmu pengetahuan. Jadi bukan negatif. Siapkan uangnya. Kalau sudah siap baru kita masuk pada tahapan-tahapannya. Semakin memaksimalkan perasaan yang baik, maka semakin cepat terrealisasi menjadi magnet uang. Ini pengalaman hidup saya yang saya ingin berbagi. Saya nggak tahu nanti pada akhirnya sama tidak dengan penjelasan orang lain terkait magnet uang. Saya nggak tahu. Yang pertama, yang perlu Anda ketahui adalah uang itu memiliki karakter. Uang itu memiliki sifat. Sifat uang itu adalah berpindah. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Anda nyadar nggak bahwa uang selama ini yang ada itu uang-uang itu juga yang diputer-puter. Yang diputer-puter ya juga uang-uang itu juga. Jadi nggak usah heran sebenarnya. Jadi jangan simpan uang. Dengan kata lain jangan menabung. Karena uang itu punya sifat berpindah. Punya karakter berpindah. Berpindahnya itu bisa dengan investasi. Bisa dengan sedekah. Saya kasih dua contoh saja. Atau tiga mungkin. Satunya adalah dengan dibelanjakan. Bukan disimpan. Bukan ditabung. Tapi uang itu investasi. Uang itu bergerak. Kalau bahasa saya sedekah yang pangkal kaya. Bukan menabung pangkal kaya. Oke ya. Itu karakter uang berpindah. Kemudian yang kedua, kenali sifat uang. Kenali uang maksudnya. Kenali uang. Itu tadi saya suruh Anda untuk mempersiapkan uang lembar. Saya sendiri juga mempersiapkan disini. Nah ini nih. Ambil satu dulu. Supaya kita mudah mempraktekannya. Kalau bisa uangnya uang baru ya. Lihat baik-baik. Disini ada beberapa komponen sebenarnya. Satu warna. Dua angka. Ketika gambar. Ketiga gambar. Yang keempat adalah ekspresi. Yang kelima, aroma. Lihat dulu baik-baik. Ini akan memakan waktu kurang lebih setengah menit sampai satu menit. Dilihat uangnya. Oke. Ekspresinya juga dilihat. Senyum semua. Kalau 100 ribu, senyum semua. Ya. Warnanya. Merah. Kemudian angkanya. 100 ribu. Aromanya. Lihat sejenak. Kemudian. Nanti saat Anda praktek. Anda tutup mata. Dan biarkan itu masuk ke dalam imajinasi Anda. Masuk ke dalam imajinasi Anda. Oke. Nah. Poin kedua ini adalah. Poin ketiga yang harus Anda praktekkan. Dengan cara apa? Meditasi. Meditasi ini lakukan malam hari. Malam hari itu setidaknya ya. Menjelang Anda tidur. Lakukan ini menjelang Anda tidur. Atau Anda menyengajakan diri bangun tidur tengah malam. Habis sholat tahajud lakukan ini. Tiap hari selama 40 hari. Setiap hari selama 40 hari. Atau satu bulan setidaknya ya. Selama 40 hari. Itu cara ketiga. Kemudian yang keempat. Perasaannya harus berlimpah. Perasaannya harus baik. Perasaannya selama Anda mempraktekkan ini. Harus benar-benar dengan energi atau vibrasi yang baik. Perasaan berlimpah itu kayak apa sih sebenarnya? Gitu ya pertanyaannya. Perasaan berlimpah itu. Tidak boleh berkeluh kesah. Tidak boleh marah. Tidak boleh benci. Dan tidak boleh sedih. Karena empat energi ini adalah energi yang bertolak ke belakang dengan energi uang. Sekali lagi uang itu punya sifat yang baik. Tidak mungkin uang itu ditarik dengan cara atau dengan vibrasi yang negatif. Tidak mungkin. Sekali lagi itu tidak mungkin teman-teman. Sekali lagi balik ke dalam perasaan kita mau apa enggak Anda mempraktekannya. Kalau dibilang mudah memang mudah. Tapi kalau dibilang sulit ya memang perasaan Anda yang mengatakan ini sulit. Jangan katakan sulit. Dan juga perasaan berlimpah itu yang paling pantang. Jangan berasumsi bahwa uang itu tidak dibawa mati. Uang akan menjauh dari Anda. Jangan berasumsi bahwa uang itu tidak menjamin kebahagiaan. Uang akan menjauh dari Anda. Jangan berasumsi bahwa uang itu adalah sumber masalah. Uang itu akan menjauh dari Anda. Jangan juga berasumsi bahwa uang hanya akan mendatangkan malapetaka. Uang membuat orang sombong. Kalau ada prinsip-prinsip ini, ini prinsip yang tidak berlimpah. Prinsip yang bertolak belakang dengan energi uang. Nah kalau Anda ngomongin tentang sulit atau mudah, ini bagian sulitnya mungkin ya. Tapi kemauan Anda, jika lebih kuat, ini semuanya pasti bisa terlampaui, bisa terlewati. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, saya mau mengenalkan satu teknik arigatumani. Karena tadi saya menyampaikan bahwa uang itu punya sifat salah satunya dibelanjakan. Ini kita mau mempraktekan tentang arigatumani atau kalau bahasa saya adalah terima kasih uang atau syukron fulus. Nah, tadi saya katakan, ini contoh ya. Saya punya uang ini 1 juta nih. Saya punya uang 1 juta. Kemudian saya belanjakan 100 ribu. Atau saya sedekahkan 100 ribu. Saya tanya mindset Anda. Uangnya 1 juta. Kalau yang muncul di pikiran Anda adalah berkurang atau sisanya 900, berarti Anda belum siap di sini. Anda belum siap di sini. Jadi ketika orang membelanjakan uangnya dari 1 juta ke 100 ribu, hasilnya diperasaan adalah senang. Nah, supaya Anda benar-benar bisa senang dan berlimpah, 100 ribu yang saya belanjakan ini, yang Anda belanjakan, saya thank you. Arigatumani. Terima kasih. atas keberadaan uang, sehingga dengan adanya uang Anda bisa berbelanja, membeli sesuatu. Itu kalau uang keluar. Uang masuk juga demikian, itu pasti. Kekuatan terima kasih. Karena terima kasih itu terdiri dari dua kata. Terima dan kasih. Kalau cuma nerima, nggak kasih-kasih, juga repot. Kalau cuma nerima, nggak kasih-kasih, itu artinya belum berterima kasih. Ketika ngeluarin 100 ribu dari total 1 juta, mindset-nya yang 100 ribu ini akan jadi berapa? Itu yang benar. Jadi jangan sisa berapa. Jangan sisa berapa sekali lagi. Nah, kemudian, berterima kasih, bersyukur. Yang terakhir, mindset uang. Mindset uang ini berhubungan dengan self-talk, afirmasi dan self-talk. Saya perlu jelaskan di sini. Sampai nanti, di video ini, saya akan simpulkan apa yang harus Anda lakukan. Mindset uang itu berhubungan dengan afirmasi dan self-talk. Afirmasi itu adalah kata-kata yang kita ucapkan 20 ribu kata dalam sehari. Ini riset ini mau pengetahuan yang mengatakannya. Kemudian self-talk itu tiga kali lipatnya, 60 ribu kata dalam sehari. Sekali lagi, dalam sehari 60 ribu kata. Jadi tujuan orang berafirmasi, itu adalah membentuk self-talk-nya. Kebayang nggak? Kalau Anda tiap hari mengatakan tidak punya uang, uang saya habis, uang sumber masalah dan sebagainya, itu artinya Anda tidak mau uang. Self-talk-nya negatif. Terus setiap harinya silahkan Anda siapkan, bukan siapkan maksudnya jangan sampai Anda kosong dari uang. Dompet Anda, kantong Anda. Hubungannya dengan afirmasi dan self-talk begini. Kebayang nggak? Kalau setiap kali Anda membuka dompet Anda, ngecek kantong Anda, ternyata ada uang. Kebayang nggak berapa kata yang Anda sebutkan dalam sehari dan berapa pikiran Anda mengatakan Anda punya uang. Ketika buka dompet, uang masih ada. Ada uang, punya uang, ada uang, punya uang. Ketika itu membentuk di dalam hati Anda, Anda akan menjadi magnet uang. Dengan sangat mudah. Karena Anda memiliki uang dan Anda berkeliaran di sekitarnya uang. Atau lebih mudahnya uang itu berkeliaran di sekitar kita sebenarnya. Sadar tidak sadar sebenarnya uang yang diputer-puter di sekitar kita ya uang-uang itu juga. Bagaimana caranya sekarang kita selaras dengan uang, selaras dengan rejeki. Yaitu pikirannya harus sama seperti energinya uang. Energi uang itu positif. Jadi hati kita juga harus positif. Sesimpel itu teman-teman. Nah sekarang kesimpulannya bagaimana? Mindsetnya dulu ditatah. Prinsipnya dalam hati ditatah, diperbaiki. Kemudian sering-sering berinteraksi dengan uang. Kemudian yang terakhir, yang paling powerful adalah Anda juga harus melakukan apa yang sering saya sebut dengan meditasi magnet uang. Agar Anda tidak bingung mungkin ya, saya tawarkan saya itu punya audio afirmasi magnet uang. Sebenarnya tiga, terhubung pertama audio syukur tentang materi ini, yaitu bagaimana bisa berterima kasih. Kemudian yang kedua adalah mindset, yaitu luka batin. Yang terakhir adalah afirmasi magnet uang. Nah, afirmasi magnet uang ini mempermudah Anda untuk membuat perasaan Anda itu benar-benar berkelimpahan. Tapi caranya itu, dari awal tadi, sebelum Anda mendengarkan audio terapi atau sebelum Anda meditasi, kenali dulu uang, hampar uang di depanmu, lihat baik-baik, ambil salah satunya, satu lembar saja, perhatikan baik-baik. Setelah Anda perhatikan, Anda letakkan kembali, kemudian rekam itu di dalam imajinasi. Terus direkam, disimpan di imajinasi, sampai Anda merasakan keberadaan uang di dalam hati Anda, di dalam perasaan Anda, dalam imajinasi Anda. Dan lakukan ini selama kurun waktu satu bulan sampai empat puluh hari. Satu bulan sampai empat puluh hari. Lakukan terus berulang. Tapi dalam kurun waktu satu bulan sampai empat puluh hari, energinya harus positif, yaitu kuasa keluh kesah, kuasa sedih, kuasa marah, kuasa benci. Kalau perlu Anda harus keluar dari zona atau sirkelnya Anda, hanya untuk melakukan ini, Anda coba saja. Kalau Anda benar-benar sayang pada masa depan Anda dan Anda ingin mencoba apa yang saya share ini, Anda bisa rasakan nanti hanya dalam kurun waktu tiga puluh sampai empat puluh hari, satu bulan. Nah, pertanyaannya mau apa enggak? Kalau Anda terus fokus pada masalah, ya terus masalah yang akan Anda dapat. Semuanya kembali ke diri Anda. Terima kasih, teman-teman. Cukup Anda praktekan. Ilmu simple, ilmu sederhana. Dan ini pun rutin yang saya lakukan. Dan Alhamdulillah semuanya Allah berikan kemudahan. Karena kalau diri kita baik, Allah akan berikan kebaikan. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Bagus Barajal Fakir. Untuk Ifil Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.